Saya mohon maaf ya, ini kinerja kepolisian itu harus diapresiasi ya, untuk meredam, untuk segera merespon, keluhan masyarakat, bukan malah pihak kepolisian disalah-salahin tidak tepat pasalnya ini itu. Lagi pula gini lah, ini kan masih dalam proses awal ya, tidak sepantasnya selayaknya rekan itu mengkomentari ya laporan kami atau kinerja dari pihak kepolisian, gitu rekan ya. Jadi, saya mempertanyakan kembali, Anda itu posisinya di mana? Anda posisinya di mana? Sebagai apa? Mengomentari kinerja kepolisian, mengomentari laporan kami, Anda itu di mana sebenarnya posisinya? Bapak-bapak, saya potong agar pemirsa-nya juga mengerti. Saya ingin ke Mas Isnur, tadi belum dijawab, kalau memang tiga pasal itu tidak tepat, kemudian rekomendasi YLBHI, apa pasalnya? Iya, kalau tidak ada pasal pidana yang layak disematkan kepada orang-orang ini, jangan diteruskan pemidanaannya, nantikan penyidikannya. Ada cara-cara lain, misalnya ada banyak kasus yang berhenti dengan permintaan naaf saja, seperti itu. Loh, Anda memang siapa? Menyuruh pemerintahkan menghentikan proses penyidikan, Anda itu lembaga apa? Artinya menurut Anda, apa yang dilakukan Holy Wings ini tidak melanggar hukum, Mas Isnur? Nah, kami berfokus pada tindakan yang dituduhkan pada tiga pasal itu. Kami berikan komentar pada tiga pasal itu. Jika misalnya ada pasal lain, yang tentu kita akan lihat apakah memenuhi pasal-pasal itu. Dan tentu sebagai bagian di pasal publik, semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa berbicara. Ini bukan perintah, kami bukan atasannya kepolisian juga. Tapi rakyat, masyarakat berhak tahu sisi atau pendapat yang lain. Dan dalam konteks hukum, kita diajari juga untuk berpartisipasi dalam kebijakan. Berpartisipasi dalam akal rosa bulan. Nanti kita uji saja di peradilan, biar kita lihat proses peradilan seperti apa. Mohon maaf sekali rekat, Anda tidak pantas saat ini terlalu dini. Kalau Anda menyampaikan bahwa polisi keliru, laporan kami salah, itu Anda sangat terlalu dini menilai. Biar nanti peradilan yang berjalan, yang kita lihat seperti apa. Tentu, tentu. Dan mohon maaf, Anda juga tidak pantas menyatakan polisi itu tidak tepat, harus menghentikan. Mohon maaf, Anda ini sebenarnya apa sih kapasitas pengacaranya Oliwik bukan? Bukan. Pengacaranya Oliwik. Mas Sunan, coba kebaca lagi undang-undang advokat. Di bagian penjelasan tujuannya jelas bagaimana advokat diberikan tugas, diberikan fungsi. Untuk bagaimana keadilan, bagaimana stormasi hukum, bagaimana kasih manusia itu berlangsung. Jadi kapasitasnya, kapasitas sebagai advokat, yang dimarikkan oleh undang-undang advokat untuk memberikan perhatian kepada ruang-ruang publik. Memberikan penyadaran. Itu fungsinya ada, Mas. Jadi mungkin Mas bisa baca lagi. Saya bukan advokat, Pak. Ya, makanya sebagai sesama advokat. Sebagai sesama advokat. Saya tidak membenarkan. Tidak ada itu di undang-undang advokat yang menyatakan polisi hentikan pendidikan itu karena tidak tepat pasalnya. Tidak ada itu, Mas. Silahkan baca penjelasan undang-undang advokat tentang bagaimana memberikan penyadaran hukum kepada masyarakat. Baik, Pak. Itu ada. Mas, tidak usah bilang begitu, Mas. Kalau saya sama tim impunan advokat muda Indonesia itu sering memberikan edukasi dan penyeluhan terhadap masyarakat tentang terkait dengan hukum. Artinya, kalau Anda suruh saya lagi membaca kapasitas Anda saat ini berbicara. Baik mewakili Holy Wings atau mewakili siapa. Kami juga kan bertanya. Saya bertanya, kenapa Mas Yudir bertanya kepada saya? Saya menjawab pertanyaan dari diri. Baik, Pak Sunan. Saya tidak ada urusan dengan para pelapor. Terima kasih. Baik, Pak Sunan. Sejumlah karyawan Holy Wings telah ditetapkan sebagai tersangka. 12 outlet Holy Wings juga telah disegel. Kemudian izin juga telah dicabut. Selanjutnya, apa harapan Anda terkait kasus ini? Ini adalah suatu peristiwa yang buat saya cukup mengagetkan. Dimana ada seorang pengacara senior yang juga rajin mempromosikan kafe-kafe tersebut. Yang menyatakan bahwa perkembangan atau pertumbuhan kafe Holy Wings ini diakui internasional karena cepat bertumbuhnya. Namun demikian, atas dasar petunjuk Bapak Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan, memeriksa kelengkapan administrasi, ternyata hasilnya diduga terbukti melakukan pelanggaran administratif. Sehingga terpaksa semua outlet ditutup. Artinya di sini sangat saya sayangkan. Abang kita, panutan kita, senior kita, kok bisa ya? Artinya lalai dalam, saya katakan lalai karena beliau sangat-sangat, apa namanya, ini sekali untuk mempromosikan kafe ini tanpa mungkin melihat kelengkapan dari administratif kafe tersebut. Itu dari saya. Oke, oke. Saya kembali ke Bang Isnur. Bang Isnur, tapi saya penasaran tadi ILBHI melihat kasus ini, apa yang dilakukan oleh Holy Wings promosi tersebut, tidakkah itu mencederai norma-norma yang ada di kehidupan kita? Kalau Anda bilang minta maaf saja sudah cukup, kemudian apa rekomendasinya? Iya, dalam banyak kasus, Mas, bisa selesai dengan permintaan maaf, kemudian tidak mengulangi perbuatannya, dan bagaimana masyarakat bisa memahami bahwa mana ini yang tidak baik dan tidak harus di dana. Ada banyak kasus juga, Mas, pasal-pasal seperti ini dituduh kemudian dari ruang sidang semakin tidak terbukti ya. Tapi memang saya menghargai proses pelaporannya. Tapi kira-kira begini, saya perhatiannya pada pasal-pasal ini. Pasal-pasal 14 ayat 1, pasal-pasal 156, 156A, pasal 28 undang-undang ITE. Selama ini kami kritik dalam penerapannya di berbagai kasus. Bukan hanya kali ini, sehingga kemudian kami memberi perhatian kepada polisian. Pak Kapolri dalam print and proper test-nya mengutip perhatian kami. Beliau mengapresiasi perhatian kami. Jadi di bagian bentuk dari perhatian, bagian bentuk dari bagaimana menjaga kepolisian agar on the track terus. Agar sesuai dengan prinsip-prinsip kendaraan hukum yang terakhir. Oke, baik. Baik, Pak Sunan, minta maaf saja cukup katanya, Pak Sunan. Pak Sunan, silakan. Minta maaf saja cukup katanya tadi. Minta maaf saja cukup. Ya kan sudah disampaikan ya. Kalau bicara permintaan maafkan tentunya umat muslim khususnya seperti saya juga memaafkan. Tapi kita ingat bahwa ini kan satu peristiwa hukum yang mencederai banyak masyarakat. Sehingga menurut pendapat saya, justru bukan pihak kepolisian penyidikannya dihentikan, tapi justru malah ditingkatkan. Digali lagi lebih dalam. Mungkin. Perusahaan terbatas perseroan itu. Nggak mungkin lah. Cafe Holy Wing itu bukan berbentuk PT. Atau saya nggak tahu, nggak ngerti. Jelas diatur dalam undang-undang pasal, maaf, tahun 2007 tentang perseroan. Bahwa para direksi itu juga bertanggung jawab ketika ada masalah atau ada persoalan hukum. Pertanyaan saya, Sudahkah pihak kepolisian memeriksa para owner atau direktur, atau direktur utama dalam hal kasus ini? Jadi itu. Saya juga mendesak. Agar pihak kepolisian bukan menghentikan penyidikan, tapi lebih menggali lagi penyidikan agar supaya terang-menerang siapa berbuat apa, siapa yang mengaksesi, siapa yang melaksanakan, atau dadernya otak daripada ini semua siapa. Baik, artinya Anda menduga bahwa sebenarnya tidak hanya staffnya saja yang melakukan hal ini, tapi pengetahuan owner begitu untuk memberikan approval begitu? Saya yakin, saya yakin, saya yakin ada, itu kan memang mata rantai. Kalau memang perusahaan, perusahaan pusat, sekelas Holy Wing yang sudah katanya sudah puluhan ada di Indonesia, manajemennya tentunya akan terstruktur dengan rapi, dengan baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin sekali kecolongan hanya gara-gara, apalagi kata Abang Gita yang senior itu ada penyusup, ada musuh-musuh saya, apa urusannya? Tidak ada, ini justru kita harus uji kebobrokan, atau kita uji keprofesionalan daripada manajemen Cafe Holy Wing, gitu loh. Ya, Mas Isnur, apa yang perlu diperhatikan untuk para pelaku usaha agar tidak terseret kasus SARA dalam operasional bisnis mereka, sehingga kasus Holy Wing ini tidak terulang kembali? Ya, tentu dalam artian setiap usaha harus diperhatikan ya. Langkah-langkahnya dan dikonsultasikan dengan baik, dengan teman-teman yang biasa atau memahami tentang hukum. Dan kemudian juga terkait pasal-pasal ini, ini kan sedang menjadi sorotan, Baya. Pasal-pasal 28 Undang-Undang ITE sedang jadi sorotan, kita revisi di DPR. Pasal 156A juga sedang kami kritisi di RKUHP. Jadi kami menaruh perhatian terkait pasal-pasal ininya. Dan termasuk kepada 6 orang yang sedang disangkan sekarang, kami juga menaruh perhatian penerapannya. Jangan sampai penerapannya kemudian menjadi, tanda kutip, tidak berhati-hati. Baik, baik. Jadi patut soal penerapan. Baik, terima kasih Muhammad Isnur, Ketua Umum YLBHI, kemudian Pak Sunan Kalijaga, pelapor kasus Holy Wing setelah bergabung bersama kami.